Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Refi dari tim IT Center akan menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi MySutomo Sebelumnya perlu diketahui bahwa MySutomo ini berguna untuk memberikan informasi akademik mahasiswa seperti jadwal kuliah, indeks prestasi mahasiswa, KHS, nilai, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan informasi akademik milik mahasiswa Untuk mulai menggunakan MySutomo setiap mahasiswa diwajibkan memiliki aplikasi dan akun Telegram karena nantinya akun Telegram ini akan digunakan untuk memberikan notifikasi kepada mahasiswa Aplikasi Telegram tersedia gratis di Playstore maupun di Appstore jadi kalian bisa download sendiri Setelah memiliki aplikasi dan akun Telegram kita lanjutkan untuk mengakses MySutomo-nya dengan melalui link my.sutomo.ac.id Nah disini tadi yang sudah saya katakan sebelumnya untuk mengakses MySutomo ini diperlukan aplikasi atau akun Telegram disini saya sudah menyiapkannya jadi kalian buka disini saya buka di web browser karena kalau di HP nanti susah nunjukinnya jadi biar lebih mudah saya bukanya di web browser kemudian Sutomo disini MySutomo-nya saya akses melalui web browser Chrome disarankan menggunakan Google Chrome karena jika menggunakan browser yang lain kemungkinan akan tidak bisa melakukan login di dalam situ karena tidak disupport browsernya baik lanjut disini halaman login ada username dan password username diisi dengan name kalian contohnya disini saya isi akun untuk uji coba 211-09-21-00-00-4 nah passwordnya passwordnya itu adalah Sutomo pager terus 6 digit terakhir dari name kalian jadi disini nih 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6 digit terakhir name kalian disini kalian tulis Sutomo pager 6 digit terakhir yang kalian masukkan passwordnya kemudian login setelah login kalian akan disuguhkan alaman seperti ini disini ada banner atau pop up informasi-informasi dari yayasan sasmita jaya maupun universitas disini ada tombol kiri kanannya kalian bisa akses kalau misalnya ada banyak informasinya disini bisa langsung kalian close aja disini mungkin masih kosong ya karena disini dicobanya itu mahasiswa semester 1 nanti di bagian ini akan ditampilkan grafik prestasi indeks prestasi kalian baik IPK maupun IPS nya di bawahnya ada visi, misi, dan sasaran dari Universitas Sutomo kemudian disini jika ada informasinya bisa kalian unduh berbentuk file ini menumber anda disini ada nama kalian kemudian di bawahnya ada name kalian disamping name ada logo tanda seru disini ada icon tanda seru ini artinya kalian belum terverifikasi telegram akun kalian belum terkoneksi dengan akun telegram kalian jika kalian tidak melakukan koneksi kalian tidak bisa mengakses menu-menu lainnya seperti ini kalian harus klik menu ini kemudian akan diarahkan ke data pribadi di data pribadi kalian ditampilkan tombol verifikasi telegram disini kalian klik tombol verifikasi telegram kemudian kalian login dengan akun telegram kalian disini masukin nomor teleponnya contohnya nomor telepon saya 0 851 584 666 78 kemudian klik next kemudian buka aplikasi telegram kalian kemudian akan ditampilkan pesan seperti ini kemudian kalian klik konfirmasi lalu buka lagi halaman yang tadi kemudian akan berubah seperti ini dan klik terima dan kalian akan diarahkan lagi ke bisa dilihat disini ikonnya berubah jadi checklist berarti kalian sudah melakukan verifikasi telegram dan kalian bisa mengakses semua menu yang ada di aplikasi MyStomo di menu data pribadi disini akan ditampilkan IPK dan IPS karena disini masih semester 1 jadi belum muncul kemudian disini ada tombol detail disini adalah detail biodata kalian jika di klik akan diarahkan ke halaman biodata kalian disini jika ada kesalahan kalian bisa memperbaruinya seperti ini kemudian klik tombol simpan data nya akan tersimpan kemudian kembali secara default akun akun dari MyStomo kalian passwordnya adalah sutomo.pager kemudian 6 digit name terakhir untuk mengamankan akun kalian kalian diwajibkan mengganti password segera secepatnya jadi password menunya ada disini kemudian masukkan password lama kemudian masukkan juga password barunya lalu simpan baik ini adalah menu data pribadi kemudian kita masuk ke menu akademik di menu akademik ada submenu KRS KRS itu adalah kartu rencana studi disini berisi KRS-KRS kalian setiap semester secara default pas dibuka menu KRS dia akan menampilkan KRS kalian di semester yang sedang berjalan untuk melihat KRS di semester sebelumnya kalian pilih menu semester kemudian pilih semester yang ingin ditampilkan KRS nya disini ada menu pendaftaran SP untuk mendaftar semester pendek kemudian ada menu revisi KRS ini bisa dibuka kalau kedua jadwal seperti pendaftaran NSP maupun revisi KRS itu telah dibuka oleh sistem kemudian untuk mencetak KRS kalian klik tombol setup disini setelah itu akan di download file berbentuk PDF dan hasilnya adalah KRS kalian lanjut menu jadwal kuliah di menu jadwal kuliah akan ditampilkan jadwal kuliah setiap semester sama seperti menu KRS disini yang akan ditampilkan pertama adalah jadwal kalian di semester yang sedang berjalan untuk melihat jadwal di semester sebelumnya bisa klik pilih semester kemudian pilih semester yang ingin dilihat jadwalnya disini terdapat jam, hari, tanggal mulai, tanggal selesai kalian belajar mata kuliah tersebut untuk mencetaknya klik tombol cetak disini kemudian akan di download file PDF jadwal kuliah seperti ini selanjutnya menu kartu ujian di menu kartu ujian disini kalian akan ditampilkan halaman seperti ini jadi ketika kalian ada ujian seperti UAS atau UTS untuk mencetak atau mendapatkan kartu ujian mengakses dengan mengakses menu ini pertama pilih semester pilih semester hari ini kemudian pilih jenis ujiannya UTS karena disini belum ada UTS mahasiswa ini belum punya jadwal UTS maka dia tidak akan tampil jika dia sudah memilikinya atau kalian sudah memilikinya maka akan tampil dan untuk mencetaknya klik tombol cetak disini baik selanjutnya adalah menu KHS KHS akan menampilkan kartu hasil studi jadi seperti nilai dari mata kuliah yang kalian ambil secara default menu KHS ini akan menampilkan KHS pada semester yang sedang aktif untuk melihat KHS pada semester sebelumnya kalian bisa milih semester disini kemudian pilih semester yang ingin dilihat untuk melihat nilai pada menu KHS kalian diwajibkan untuk mengisi kuisioner terlebih dahulu klik isi kuisioner kemudian isi kuisioner dengan benar setelah semua terisi dengan benar kemudian klik simpan dan kalian baru ditampilkan nilai-nilai mata kuliah yang telah diisi kuisioner kemudian menu rangkuman nilai di menu rangkuman nilai disini kalian akan ditampilkan total atau seluruh rangkuman dari nilai-nilai kalian seluruh semester karena disini belum ada maka tidak menampil apapun untuk mencetaknya klik menu cetak disini selanjutnya adalah menu keuangan pada menu keuangan disini akan ditampilkan tagihan-tagihan yang harus dibayarkan secara default ketika mengakses menu keuangan akan ditampilkan tagihan pada semester yang sedang aktif untuk melihat semester lainnya pilih semester disini kemudian pilih semester yang ingin ditampilkan tagihannya ketika kalian telah membayar tagihan maka statusnya akan lunas jika belum statusnya belum lunas untuk mencetak tagihan klik tombol cetak disini maka akan terdownload file pdl seperti ini selanjutnya adalah menu dokumen di dalam menu dokumen terdapat dokumen-dokumen yang mungkin kalian akan butuhkan seperti surat keterangan mahasiswa surat keterangan lulus kemudian surat biasiswa keterangan biasiswa untuk mendownloadnya kalian klik tombol unduh disini contohnya adalah surat keterangan mahasiswa seperti itu kita coba download surat yang lain keterangan biasiswa setelah didownload atau diunduh tadi maka akan ditampilkan file surat keterangan yang tadi kalian pilih baik baik setelah melakukan interaksi dengan aplikasi mahasiswa tomo ini kalian bisa langsung lockout jika selesai menggunakannya kalian lockout diwajibkan dan dihancurkan karena jika kalian mengakses aplikasi mahasiswa tomo ini di lingkungan umum seperti warnet akun kalian akan tetap tersimpan kurang lebih satu bulan jadi untuk keamanan kalian harus lockout setelah lockout kalian akan diarahkan kembali ke halaman login baik itu saja dari saya mengenai aplikasi mahasiswa tomo terima kasih selamat menikmati